Intro Jadi Bapak-Ibu sekalian Kehadiran Indonesia Design District ini Menurut saya momentumnya sangat pasal Dan tidak hanya menangkap dari potensi dalam negeri Tetapi menangkap nanti turis yang akan datang Turis asing yang kemungkinan akan datang ke Indonesia Karena ini juga lokasi sangat dekat tadi ya dengan airport Nah kita juga ke depannya berharap Ini bisa menjadi sebuah destinasi wisata belanja yang besar Khususnya dalam bidang furniture dan home living Dan menjadi wadah untuk ekosistem teman-teman ekonomi kreatif kita Dari arsitek, dari juga interior designer, dari produk designer Dari teman-teman ekonomi kreatif Ini bisa menjadi wadah yang sangat-sangat terbukti bagi mereka Dan tentunya satu lagi yang paling utama Bisa mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia Karena kita sangat-sangat berharap sekali Kita bisa menggerakkan ekonomi dengan konsumsi produk-produk Indonesia yang meningkat Dan caranya bagaimana kita harapkan IDD ini bisa menjadi pusat showcasing Dan juga akses pasar bagi para pelaku furniture dan home living yang berasal dari Indonesia Dalam hal ini pemerintah pun juga berkomitmen untuk terus mendorong konsumsi produk dalam negeri Kami memulainya di 2020 dengan gerakan bangga buatan Indonesia yang dimana kita mendorong UMKM untuk go digital Nah data terakhir itu sudah sekitar 18,5 juta yang go digital Dan tahun ini pemerintah berkomitmen agar kita bisa mendorong 1 juta produk UMKM untuk masuk e-patalog dalam LKPT Sehingga kita bisa mewujudkan belanja pemerintah untuk produk lokal penilai 586 triliun Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk belanja produk-produk furniture dan home living yang berasal dari Indonesia